Assalamualaikum guys, welcome back to my channel bagaimana kabar kalian semua Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan alur spoiler Fearless Battle Spirit Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Kinan yang memasuki istana kuno bersama Putri Miao Miao Nah geng akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Oke lah sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya Namun ternyata semua kristal-kristal tersebut malah memasuki tas penyimpanan MC kita Kinan Sehingga membuat Putri Miao Miao sangat kesal karena dia tidak kebagian Kinan mengajak Putri Miao Miao untuk memasuki lantai tiga karena pastinya disana banyak harta karun lainnya Meskipun kesal tapi pada akhirnya Putri Miao Miao dan Kinan memasuki ruangan berikutnya Setelah berada di dalam mereka berdua sangat terkejut karena disana terdapat sebuah energi naga yang dikelilingi oleh susunan pedang Kinan kemudian memerintahkan Putri Miao Miao untuk menghancurkan formasi susunan pedang sebelah kirinya Namun Tuan Putri Ogah melakukannya karena menurutnya tempat tersebut adalah bagian formasi yang sangat berbahaya Dan kemungkinan akan terjadi serangan Bali Tapi pada akhirnya Putri pun mempercayai omongan alias perkataan dari Kinan Dia melemparkan energi spiritualnya menggunakan jari dan ternyata tidak terjadi serangan balik dari formasi Putri Miao Miao sangat terkejut dan dia sangat kagum kepada Kinan yang memiliki penglihatan sangat bagus dan luar biasa Putri Miao Miao kembali melemparkan lagi energi spiritualnya kepada formasi susunan pedang tersebut Namun ternyata formasi tidak hancur dan masih tetap utuh seperti sebelumnya Kinan kemudian melesat menghampiri formasi susunan pedang Putri Miao Miao memerintahkan Kinan untuk jangan mendekati formasi karena sangat berbahaya Namun ternyata geng formasi susunan pedang tidak menyerang sedikitpun kepada Kinan Setelah berada di dalam susunan formasi mereka berdua sangat terkejut karena semua pedang yang ada di sana menghilang begitu saja Mereka berdua pun kemudian mencari sampai lantai selanjutnya tapi tetap tidak ada Singkat cerita mereka berdua pun telah sampai di lantai sembilan dan di sana mereka melihat sebuah api yang berkobar Kinan segera mengekstrak energi mata jiwa dewa perangnya Dia pun dapat melihat bahwa di dalam api terdapat kota kayu yang dilapisi oleh kekuatan energi spiritual Kinan sangat gembira karena menurutnya harta tersebut pasti sangat berharga Tapi dengan cepat putri Miao Miao melesat maju berniat untuk mengambil terlebih dahulu kota kayu tersebut namun tiba-tiba Tiba-tiba suara tertawa terdengar dan muncullah seekor binatang iblis yang sangat menakutkan Kinan sangat terkejut dan sedikit gemetar karena kekuatan binatang iblis atau monster tersebut setara dengan kekuatan putri Miao Miao Dan sekarang Kinan mengerti penyebab di lantai pertama sampai lantai sembilan tidak menemukan monster Sepertinya mereka semua telah diwapatkan oleh monster yang sangat mengerikan yang ada di hadapannya saat ini Putri Miao Miao mengetahui bahwa makhluk yang ada di hadapannya adalah binatang iblis harimau naga Dan tuan putri Miao Miao tidak takut sedikit pun terhadap binatang iblis harimau naga Setelah itu terjadilah pertarungan antara binatang iblis harimau naga melawan putri Miao Miao Beberapa saat kemudian muncullah sebuah mantra sembilan karakter Kinan sangat terkejut karena bahkan jiwa dewa perangnya bereaksi ketika mengetahui mantra sembilan karakter muncul Putri Miao Miao yang menginginkan mantra sembilan karakter dia pun kemudian melesat berniat untuk menangkap cahaya mantra sembilan karakter Namun tiba-tiba suara seseorang terdengar yang berasal dari mantra sembilan karakter Mantra sembilan karakter berkata bahwa dirinya tidak perlu dijadikan rebutan karena dengan sendirinya Akan memilih pewaris selanjutnya dari mantra sembilan karakter ini Siapapun yang dapat lulus dari ujian mantra sembilan karakter maka dialah yang akan menjadi penerus atau pewaris mantra sembilan karakter Harimau naga langsung berkata bahwa dia akan berpartisipasi dan ikut dalam ujian tersebut Di sisi lain putri Miao Miao tidak ingin ikut ujian tapi dia ingin menjadi pewaris mantra sembilan karakter ini Dia pun kemudian mengekstrak kekuatannya dan menyerang menggunakan energi spiritual berniat untuk menaklukkan mantra sembilan karakter Namun ternyata mantra sembilan karakter sangat kuat dan membuat Putri Miao Miao terlempar dan bahkan dia harus memuntahkan seteguk darah Beberapa saat kemudian mantra sembilan karakter bertanya apakah pemuda yang ada di hadapannya bernama Chinan Chinan pun mengiakan bahwa dia memang bernama Chinan Jiwa yang memiliki mantra sembilan karakter berkata bahwa dia telah berkeliling dunia untuk mencari pewaris mantra sembilan karakter Dia melakukan hal itu adalah perintah dari seorang dewa seribu tahun yang lalu Dan jiwa pemilik mantra sembilan karakter berkata bahwa pewaris selanjutnya dari mantra sembilan karakter adalah Chinan Dan pada akhirnya mantra sembilan karakter pun jatuh kepada MC kita Chinan Harimau Naga dan Putri Miao Miao sangat terkejut karena Chinan belum melakukan ujian sedikit pun Tapi ternyata dialah yang malah menjadi pewarisnya Namun tiba-tiba setelah itu jiwa misterius lenyap dan mereka bertiga berpindah ke suatu tempat yang tidak dikenali oleh mereka semua Putri Miao Miao sedikit kesal karena mantra sembilan karakter tidak jatuh ke tangannya alias tidak menjadi miliknya Beberapa saat kemudian Chinan membuka kotak mantra sembilan karakter dan keluarlah cahaya yang kemudian menjulang tinggi sampai ke langit Dan di langit tiba-tiba muncullah sebuah mata yang sangat besar dan misterius Mata tersebut adalah mata kiri dewa Mata tersebut kemudian berkata bahwa di dalam tubuh Chinan terdapat jiwa dewa perang Dan mata kiri dewa ini akan bercampur baur menjadi bagian dari tubuh Chinan Dan setelah itu mata kiri dewa pun lenyap dan masuk menjadi mata Chinan Sementara itu Putri Miao Miao menemukan sebuah batu prasasti kuno yang misterius Namun ketika mereka berdua akan menghancurkan prasasti batu kuno tiba-tiba sebuah cahaya terang menyelaukan mereka berdua dan membuatnya terkejut Energi cahaya tersebut memasuki tubuh Chinan sehingga membuat harimau naga dan juga Putri Miao Miao kaget sebenarnya apa yang telah terjadi kepada Chinan Setelah dirasuki oleh energi cahaya dan mata dewa tiba-tiba Chinan pingsan tak sadarkan diri Putri Miao Miao mengira bahwa Chinan akan segera wapat dan dia pun menyalurkan energi kekuatannya agar Chinan kembali sadarkan diri Tapi Putri Miao Miao nampak bersedih dan kebingungan karena dia tidak bisa menyadarkan Chinan yang sepertinya telah wapat Putri Miao Miao memperkirakan bahwa Chinan telah wapat karena tidak bergerak sedikitpun Putri Miao Miao pun bersedih dan berharap Chinan bisa hidup kembali Harimau naga berkata bahwa Chinan saat ini sedang pingsan tak sadarkan diri seperti telah diracuni Putri Miao Miao kemudian mengekstrak seluruh kekuatannya dan mengeluarkan sumber nyawanya yaitu ginseng ajaib Harimau naga yang melihat itu dia sangat terkejut karena jika ginseng tersebut hancur kemungkinan Putri Miao Miao juga akan lenyap Menggunakan ginseng ajaib Putri Miao Miao terus berusaha membangunkan Chinan yang pingsan tak sadarkan diri Melihat itu hati Harimau naga tergugah dan dia juga mengeluarkan inti kekuatannya Setelah itu inti kekuatan Harimau naga melesat memasuki tubuh Chinan Akibat mereka berdua mengeluarkan inti kekuatannya sehingga membuat mereka berdua kelelahan karena energi spiritualnya hampir habis Sementara itu Chinan masih pingsan tak sadarkan diri Pada saat ini di alam bawah sadar Chinan bertemu dengan jiwa dewa perangnya Jiwa dewa perangnya memerintahkan Chinan untuk menyatukan kekuatan dengannya karena dengan begitu maka mereka berdua akan menjadi penguasa dunia Tapi Chinan tidak mau melakukan hal itu karena dia tidak ingin dikendalikan oleh jiwa dewa perang Namun sebaliknya dia malah ingin mengendalikan jiwa dewa perang dengan kekuatannya Sementara itu di alam nyata Chinan masih pingsan tak sadarkan diri dan berada di pangkuan Putri Miao Miao yang sangat mengkhawatirkannya Harimau naga berkata bahwa cinta yang ditunjukkan oleh Putri Miao Miao benar-benar sangat luar biasa Putri Miao Miao bertanya sebenarnya apa yang dimaksud cinta Harimau naga berkata bahwa cinta adalah memberikan segalanya kepada orang lain tanpa perhitungan bahkan kehidupannya sekalipun Setelah mendengar itu Putri Miao Miao mengerti apa yang dimaksud cinta Beberapa saat kemudian energi spiritual perlahan-lahan menyala dan keluar dari tubuh Chinan Tidak lama setelah itu Chinan melayang-layang sambil mengeluarkan energi spiritualnya Harimau naga sangat terkejut karena dia dapat merasakan bahwa kekuatan Chinan meningkat secara cepat Harimau naga memperkirakan bahwa kekuatan Chinan saat ini hampir setara dengan dewa Setelah lumayan lama muncullah jiwa dewa perang dan saat ini Chinan sudah sadarkan diri Putri Miao Miao sangat terkejut dan dia memperkirakan bahwa sebenarnya kekuatan besar yang barusan dia rasakan adalah jiwa dewa perang yang bersemayam di dalam tubuh Chinan Bahkan Harimau naga juga sekarang mengerti pantas saja dia dapat merasakan kekuatan dewa Karena ternyata di dalam tubuh Chinan ada jiwa dewa yang bersembunyi dan malah menjadi kekuatan andalan Chinan Chinan kemudian berterima kasih atas bantuan Putri Miao Miao yang sebelumnya telah menyalurkan kekuatan untuk menolongnya Namun tidak lama setelah itu tiba-tiba Putri Miao Miao pingsan tak sadarkan diri dan dengan cepat Chinan memangkunya Tidak lama setelah itu sebuah jiwa berkata bahwa selamat kepada Chinan yang telah lulus dalam ujiannya Chinan kemudian meminta kepada jiwa tersebut selip kayu yang berisi mantra sembilan karakter lainnya Jiwa tersebut kemudian menawarkan kepada Chinan apakah dia ingin menjadi pewaris dewa atau ingin memilih mantra sembilan karakter lainnya Harimau naga yang mendengar itu dia sangat terkejut karena bisa saja jika Chinan memilih untuk menjadi penerus dewa maka berarti dia akan menjadi seorang dewa Tapi ternyata geng Chinan tidak tertarik untuk menjadi dewa dan dia memilih meminta mantra sembilan karakter lainnya Harimau naga yang mendengar itu dia sangat terkejut karena Chinan menolak menjadi seorang pewaris dewa Jiwa tersebut kemudian berkata lagi bahwa dia akan memberikan selip gyok atau mantra sembilan karakter lainnya kepada Chinan Namun ketika nanti di masa depan dia membutuhkan Chinan untuk menolong para dewa maka dia harus sanggup Chinan yang mendengar itu dia menyanggupi permintaan dari jiwa tersebut Dan jiwa tersebut memberikan mantra sembilan karakter lainnya kepada MC kita Jiwa itu juga berkata bahwa dia yakin di masa depan mereka akan bertemu kembali Beberapa saat kemudian jiwa menghilang dan mereka berdua kembali berada di sebuah tempat di pegunungan Longhu Harimau naga sangat gembira karena pada akhirnya dia berhasil keluar dari tempat misterius itu Harimau naga juga berkata kepada Chinan bahwa sebenarnya Chinan telah berhutang nyawa kepada dirinya Karena Harimau naga telah menyalurkan inti kekuatan dirinya untuk menyadarkan Chinan Tidak lama setelah itu Putri Miao Miao juga kembali sadarkan diri Beberapa saat kemudian Chinan juga memberikan slip yok yang dia dapatkan dari jiwa misterius kepada Putri Miao Miao Putri Miao Miao yang mendapatkan mantra tersebut dia nampak sangat gembira karena tujuan memasuki istana kuno adalah untuk mendapatkan mantra sembilan karakter Setelah itu Putri Miao Miao pergi dari tempat tersebut untuk menyempurnakan terlebih dahulu slip yok yang dimilikinya Chinan juga bermeditasi untuk memulihkan kekuatannya dan sekaligus meningkatkan kekuatannya sambil menunggu Putri Miao Miao dari meditasinya juga Beberapa saat kemudian seekor elang menghampiri Chinan sambil membawa sepucuk surat Di dalam surat tersebut dikatakan bahwa empat keluarga besar telah datang mengepung keluarga Chin yang ada di kota Linsui Mengetahui hal itu Chinan pun sangat kesal dan marah kepada empat keluarga besar Tapi untungnya dia tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke tempat keluarganya karena dilindungi oleh sebuah formasi kuat Namun meskipun begitu kekuatan formasi kemungkinan tidak akan bertahan terlalu lama Beberapa saat kemudian setelah itu Harimau Naga dan juga Putri Miao Miao datang dan menghampiri Chinan Setelah itu mereka bertiga pun pergi menuju tempat keluarga Chin Tapi kali ini geng tampilan Harimau Naga telah berubah menjadi sosok manusia Namun dia memiliki dua tanduk sebagai pembeda dari manusia biasa Putri Miao Miao berkata dengan kekuatan Chinan saat ini kemungkinan dia bisa pergi ke dua tempat suci yang ada di benua Changlan Sin berpindah pada saat ini di sektis Wanling Ouyangjun menemui Xiao Xingqo Nah geng mungkin hanya itulah yang dapat Min ceritakan untuk episode kali ini Oke lah sekian dari Mimin sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya